Nah, tanah sudah siap. Saatnya kita masukkan benih biji bunga matahari ke dalamnya. Masukkan benih ke dalam tanah. Bismillah. Setelah itu timbun dengan tanah lagi. Begitulah caranya teman-teman. Jangan lupa disiram dan diberi pupuk ya, agar tubuh subur. Alhamdulillah, sudah pagi ya? Wah, aku lupa. Aku harus cepat-cepat menyiram tanaman bunga matahariku. Semoga kamu tumbuh subur. Alhamdulillah, tanamanku tumbuh subur. Hmm, mungkin jika aku sering menyiram dan memberi pupuk, tanamannya bisa semakin cepat besar dan memiliki bunga yang sangat banyak. Tanamanku, ibu. Wah, anak ibu sedang sedih ya? Tanaman kak Ina mati, ibu. Padahal, setiap waktu aku siram terus. Hah? Justru itu yang membuatnya layu kemudian mati. Jadi, selama ini aku salah ya, ibu? Iya. Nih ibu tunjukkan cara yang benar. Tanam benih di dalam tanah. Kita siram cukup sehari sekali, yaitu pada sore hari. Insya Allah, tanaman akan tunggu subur. Oh, jadi begitu. Sekarang kak Ina sudah tahu. Kak Ina akan coba menanamnya kembali. Sip, semoga berhasil. Sepertinya ada yang bocor, kak. Iya, ibu. Ada yang bocor ini. Masa kempes lagi? Coba, ibu. Siram biar ketahuan mana yang bocor. Ini ibu, yang bocor ternyata. Oh iya. Sebentar, ibu ambil lakban dulu buat nambal. Oke, sudah beres. Coba dipombal lagi, kak. Nah, sudah siap untuk isi air. Sekarang kita buat platformnya untuk menyanggat tanaman. Supaya batang dan daun tanaman tetap berada di atas. Sedangkan akarnya berada di dalam air. Terus, kita harus beli, dang, bu, untuk platformnya. Tidak harus beli, kak. Kamu ingat nggak prakarya kamu yang dari busa sterofoam yang sudah tidak dipakai? Oh iya, bu. Ada di kamar kak Ina. Kak Ina ambil dulu, bu. Sekalian, kak, bawa cutternya untuk melubangi sterofoam. Ini, bu, sterofoam dan cutternya. Sekarang kita lubangi, kak. Oh iya, ibu lupa minta bawain penggaris dan sepidol sekalian. Tenang, bu. Kak Ina sudah bawain. Nih, taraaa. Kamu ini memang inisiatif banget ya. Terima kasih ya, kak. Iya, bu. Sama-sama. Kak, tolong cup air benarannya satu untuk mengukur lebar lubangnya. Oke, sudah siap. Sekarang, tolong isi airnya. Sekarang, tinggal membuat holdernya, kak. Caranya, kita lubangi cup ini ujungnya. Dan kita kasih kain flannel agar air bisa naik ke cup. Nah, sudah beres, kak. Satu hidroponik mini sudah siap tanam. Iya, bu, benar banget. Ternyata bisa hidroponik dibuat dengan modal kecil, loh. Ada beberapa tanaman yang cocok untuk sistem hidroponik murah ini, kak. Misalnya, kangkung, bayam, selada, dan sebagainya. Selamat mencoba membuat tanaman hidroponik ya, guys. Simak juga cara membuat tanaman hidroponik selanjutnya ya. Oke, guys. Thank you for watching and see you next time. See you next time. See you next time.